Intro Dan saudara saat ini saya sudah bersama dengan divisi teknis dan juga divisi sosialisasi dari KPU Kabupaten Karangasem itu ada Bapak Putu Dharma dan Ibu Desi Natalia Kita sapa dulu narasumber kita hari ini Om Swastiastu, Ibu Desi Om Swastiastu Kapan baik? Baik, sehat ya Sudah menjelang hamil satu kita tidak terasa ya Ya betul Tentunya persiapan KPU Kabupaten Karangasem sudah saat masing-masing sampai hari ini Pasti harus siap dan siap Demi masa depan Kabupaten Karangasem ke depannya Bapak Putu kita tahan dulu saya ke Ibu Desi dulu Ibu Desi sebagai salah satu divisi yang sangat krusial untuk masa pilkada ya Sosialisasi Sepat kemarin depan terbuka sudah selesai Sekarang sepertinya salah satu yang harus dilaksanakan adalah sosialisasi Sampai disini persiapan terkait dengan sosialisasi sudah sampai dimana? Ya, sosialisasi tentunya di menjelang-menjelang hari ini kita semakin masifkan lagi ya Jadi, beberapa kegiatan mungkin yang telah kita laksanakan tentunya menyesuaikan juga dengan masa pandemi sekarang ini Kita lebih banyak melakukan kegiatan sosialisasi itu di media daring, media sosial Seperti itu media seperti rapat-rapat dalam sumiting atau sosialisasi di media daring Kemudian kami juga telah membentuk relawan demokrasi ya Yang juga jumlahnya 24 orang yang mana relawan demokrasi ini juga secara masif juga telah melakukan sosialisasi menyesuaikan dengan kondisi di masa pandemi ini Jadi, mereka lebih banyak mengunjungi masyarakat tempat-tempat berkumpul seperti misalnya pasar-pasar seperti itu ya Karena kita memang kita ketahui bersama bahwa masyarakat ini masih enggan untuk diundang datang gitu Untuk sosialisasi mungkin karena ada yang takut ya untuk datang di tengah pandemi seperti ini Jadi, kita memanfaatkan ruang-ruang masyarakat yang tempat mereka berkumpul seperti pasar Kemudian tempat-tempat seperti pantai gitu kan Mereka datang ke sana untuk memberikan sosialisasi Dan media sosial ini juga sangat kita manfaatkan sekarang Jadi, setiap hari kita upload ajakan-ajakan untuk memilih informasi-informasi tentang tahapan itu semua kita maksimalkan juga di media sosial gitu Kalau untuk relawan demokrasi sendiri itu dari siapa saja? Ya, jadi kalau relawan demokrasi itu dari seluruh kalangan masyarakat gitu ya Jadi, masyarakat umum gitu Terutama para komunitas-komunitas Jadi, kita rekrut juga dari komunitas Kemudian dari, ada juga pemilih pemula yang mereka Kalau, apa namanya, spirit kami untuk membentuk relawan demokrasi dari komunitas ataupun pemilih pemula Jadi, mereka bisa masuk di komunitas mereka, di kalangan mereka gitu kan Kalau, kita mungkin yang saya gitu masuk ke kalangan anak-anak muda yang Ya, kadang-kadang dilihat Ya, apa sih ibu ini ngomong, ngomong apa sih gitu ya Tapi, kalau mereka itu yang anak-anak muda ini masuk ke anak muda kan dengan pola mereka Entahlah mereka, bagaimana pola mereka itu rasanya lebih masuk, lebih didengar gitu Apalagi yang pentolan-pentolan komunitas Kayak di sini kita juga ada komunitas musik gitu ya Itu kan pentolan-pentolan dari komunitas musik itu tentunya pasti didengar oleh para anak muda Terutama anak muda Ya, kemudian ada juga yang dari basis keagamaan misalnya Orang-orang yang di agama tertentu, mungkin itu lebih bisa masuk misalnya ke agama muslim gitu ya Kita rekrut mereka yang beragama muslim Jadi, mereka bisa enak masuk pada saat ada sholat misalnya gitu ya Mereka masuk ke sana dan itu Kita lihat dari sebelum masa pandemi sekarang kan pasti berbeda ya Apa yang difokuskan pada saat sosialisasi di masa pandemi ini? Ya, tentunya protokol kesehatan Jadi, penerapan hal-hal baru di masa pemungutan suara ini kita tekankan Jadi, kita juga menolak hok Yang mana kan ada hok yang mengatakan bahwa nanti 9 Desember di rumah aja gitu kan Jadi, kan ada seperti itu juga kadang hok-hok seperti itu Itu kita tepis atau kita tangkal hok itu dengan menjelaskan kepada masyarakat Ini loh hal baru yang sudah KPU tetapkan regulasinya gitu ya Bahwa KPU sudah benar-benar mempersiapkan masa pandemi Apa namanya pemungutan suara di masa pandemi ini Yang mana tidak perlu khawatir masyarakat Sangat disesuaikan dengan protokol kesehatan ya Sehingga masyarakat juga bisa lebih fokus begitu menggunakan khas suaranya Kita tahu Pak Bagus sedikit melihat sekarang teknis nih Kan pasti berbeda ya waktu itu dengan sebelum pandemi Seperti apa sosialisasinya, koordinasinya dengan divisi sosialisasi sampai saat ini? Kami kalau di KPU, kita KPU di Karangasem itu kita selalu berkoordinasi Walaupun di masa pandemi ini kita untuk teknis di KPPS itu sama teknisnya seperti yang kemarin-kemarin Cuma kita ada penambahan protokol kesehatan Nah di protokol kesehatan itu ada 15 hal baru itu Nah itu yang kita masifkan untuk disosialisikan oleh divisi sosialisasi Nah di samping itu kita di dalam pembintek PPK, BPS maupun KPPS itu juga kita tekankan Agar 15 hal baru nanti yang akan ada di TPS itu masyarakat itu tidak ragu lagi untuk datang memilih Ya berarti memang teknisnya yang berbeda di protokol kesehatan ya? Ya protokol kesehatan Di seluruh TPS berarti sudah sama Pak? Ya di seluruh TPS akan disiapkan semua itu Sudah disiapkan semua itu termasuk dari ada tempat cuci tangan, tisu, petugasnya pakai APD lengkap, pakai pesil, masker dan juga sarung tangan Nah juga pemilih yang hadir juga nanti akan diberikan sarung tangan Nah mereka juga sebelum memilih mereka juga akan di suhu tubuhnya Nah kalau yang ada yang kasus nanti cuci tubuhnya di atas 37,3 itu kita buatkan pilih khusus Berarti ada pilih khusus untuk yang suhunya di atas? Ya, meskipun begitu berarti masih tetap bisa memilih saat itu ya? Masih bisa memilih Karena kan takut oh itu tinggi nih boleh nggak ya milih dan sebagainya itu lumayan penting juga ya Oh iya Kita ke BUDESI lagi di BUDESI sosialisasi Sekarang tadi sudah dibilang memang banyak menggunakan media di sosial media Dan juga beberapa organisasi yang khususnya organisasi rumah jawab gitu Nah sekarang kan banyak perbedaan terkait dengan teknisnya harus menggunakan dan sebagainya itu Dari sosialisasi sampai saat ini untuk beberapa pemilih yang baru itu seperti apa? Ya untuk pemilih pemula ya khususnya Pemilih pemula kami juga menyasar sekolah-sekolah Karena sekarang kondisi sekolah kan ada belajar di rumah ya Kita juga melakukan pola daring juga Jadi pola lewat media sosial media daring Kita undang juga semua sekolah di seluruh Kabupaten Karangasem ini Dan Astung Kare lumayan antusiasme Pemilih juga apa namanya masyarakat dalam hal ini pemilih pemula itu juga luar biasa ya Bagus juga Jadi kami juga bersinergi dengan sekolah Dimana kita minta salah satu apa namanya Sosialisasi ini menjadi salah satu materi pembelajaran mereka gitu Salah satu misalnya PKN gitu ya Kita masukkan boleh nggak Pak? Jadi dengan kepala sekolah kita minta Boleh nggak kalau sosialisasi kami ini dimasukkan menjadi salah satu apa namata pelajaran dari sekolah tersebut Dan mereka juga menerima itu Nah itu yang membuat jadi antusias dari pemilih pemilih pemula Dalam hal ini siswa-siswa ini lumayan antusias juga gitu Berapa lama sosialisasi itu? Dari mulai masa pandemi kita sudah maksimalkan sosialisasi Dan kami juga tidak hanya dengan media daring Kita juga mengundang para tokoh-tokoh masyarakat itu kita juga bersinergi ya Bergandengan tangan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat Kita undang juga dalam kegiatan sosialisasi tetap muka Nah kemudian kita juga memasang iklan sosialisasi ini juga di pengeras-pengeras suara yang ada di banjar-banjar atau di pasar Kemudian di desa-desa kan ada biasanya yang pengeras-pengeras suara Ya yang ada setiap tiga kali itu ada trisandil gitu ya Itu kita pasang di sana juga Kita minta kepada perbekel ataupun lembaga adat gitu ya Untuk ikutlah mensosialisasikan ini Memasang ini di sana Jadi masyarakat itu bisa mendengarkan kan Terus setiap hari bisa didengarkan bahwa nanti tanggal 9 Desember itu akan ada pemilihan bepati dan makin lupa Karena melihat sekarang ada beberapa pemilih pembula begitu ya Mungkin masih awam, oh dia yang sampai di UNS, aku harus ngapain, apa yang aku lakukan Berarti sampai seditial itu juga sudah disampaikan Oh sudah Bahkan kita juga membuat lomba video ya Lomba video di mana di sana juga kan ada penerapan protokol kesehatan dalam masa pandemi ini Bagaimana teknis pemungutan suara Nah mereka juga antusias, ada yang sampai nanya ke saya gitu ya Bagaimana bu teknis pemungutan suara Jadi mereka sampaikan, mereka buat dalam video tersebut gitu Jadi itu kita lombakan Dan lumayan juga apa namanya Antusias dari peserta yang ikut Yang mana mereka itu adalah para-para pemilih pemula Saya lihat Pertama kali Ya bahkan anak saya juga kan salah satu pemilih pemula juga gitu Jadi mereka, saya juga minta Ya kita rekrut agen-agen sosialisasi yang tidak resmi gitu ya Dengan betul lewat teman Ada yang kita fasilitasi membuat layangan mereka Mereka, kita fasilitasi mereka buat layangan Mereka, apa namanya Kibarkan gitu ya Apa namanya Naikkan layangannya Tentunya pasti menghadirkan banyak teman-temannya gitu ya Dari situlah kita harapkan Kita harus menarik sosialisasi Ya Kemudian Pak Putus Sekarang sudah hamil satu Distribusi Apa namanya Kelengkapan-kelengkapan Dari pemilu Kan sudah harus siap Nah itu seperti apa Pak Putus Tapi setelah yang satu ini Sedangkan kita akan kembali membahas Terkait dengan persiapan KPU Kabupaten Karangasong Dalam pemilihan setelah ke-9 Desember besok Tapi setelah yang satu ini Untuk tujuan teman-teman Untuk tujuan teman-teman